Baik pemirsa, Komisi Pemilihan Umum hari ini, tanggal 24 April 2024, telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan usai Makamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang dilayangkan Anies Muamin dan Ganjar Mahfud. Dalam keputusan KPU, Prabowo Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi setidaknya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU yang digelar pada hari ini, Rabu 24 April 2024. Dalam rapat pleno ini turut dihadiri langsung oleh Prabowo Gibran serta jajaran anggota tim kampanye nasional seperti Ketua TKN Rosan Perkasa Roslani, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Sufmi Dasko Ahmad. Penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga dihadiri oleh Capres dan Cowapres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Demikian laporan kali ini. Dari Jakarta, Natasha Alko Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV.